Sabu tersebut adalah milik Teddy Minahasa. Ini adalah salah satu bukti nyata dari konspirasi dan rekayasa terhadap diri saya. Dan seperti sudah ada yang menyeting, seperti itu oleh sang sutradara. Terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa menuding ada orang yang sengaja merekayasa atau sutradara di kasus yang menjeratnya. Hal itu diutarakan Teddy Minahasa dalam nota pembelaan atau play-doh yang dibacakan di Pengadilan Negeri, PN Jakarta Barat, Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Dia pun menuding rekayasa tersebut dibuat oleh sutradar yang sengaja ingin menjerumuskannya. Teddy mengklaim penetapan dirinya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka dan alat bukti cetwa yang bukan berasal dari ponsel milinya. Dua alat bukti. Penetapan saya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka atau saksi mahkota dan alat bukti elektronik berupa percakapan cat WA yang berasal dari hasil ekstraksi handphone milik tersangka lain. Jadi bukan handphone milik saya yang mulia. Handphone milik saya tidak pernah ditampilkan yang mulia. Namun, bukti percakapan cat WA diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuatu dengan SOP yang benar yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong. Bahkan kesaksian ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya di sidang pengadilan ini menyebutkan bahwa alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan atau labju. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam tanda kutip pesanan. Karena seharusnya hasil laboratorium forensik disajikan secara utuh kemudian penyidik yang berbenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong sesuai dengan pesanan penyidik. Supoin C, rilis hasil tes laboratorium atas urin, darah, dan rambut. Hasil uji laboratorium atas sampel urin, darah, dan rambut saya diterima oleh penyidik pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 di mana saya dinyatakan negatif metafetamina atau sabu. Namun, tadi Humas Polri saat itu Irjenpol Deddy Prastio merilis bahwa saya positif narkoba pada tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian saya protes kepada Kapolri sehingga kemudian rilalat bahwa saya negatif metafetamina atau sabu. Yang mengherankan saya adalah apa yang menjadi dasar merilis saya positif narkoba dan apapun yang menjadi dasar meralat bahwa saya negatif narkoba. Padahal hasil uji laboratorium atas sampel darah, rambut, dan urin saya itu dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik pada tanggal 27 Oktober 2022. Ini sungguh telah berdampak membentuk image publik bahwa saya adalah benar-benar pengedar sabu dan hal ini telah meruntuhkan martabat saya yang mulia. Subpoint D. Keterangan saksi penyidik. Mohon izin majelis yang mulia, dalam persidangan hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dihadirkan tiga orang saksi penyidik yaitu AKP Trihamdani, Ibda Baru Trisna, Brita James Yaniapar tidak hadir. Kedua, saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan menyatakan beberapa hal yang menjadi fakta persidangan. yakni, satu, saksi mengaku tidak pernah menangkap saya karena posisi saksi waktu itu berada di kantin. Kedua, saksi menyatakan bahwa proses penyidikan tidak objektif karena hanya berdasarkan pada hasil Laboratorium Digital Forensik sebelum tanggal 24 September 2022. Setelah 24 September 2022 tidak dilakukan balancing di situ. Subpoint 3. Dalam berita acara pemeriksaan BAP ketiga saksi penyidik tersebut menyatakan bahwa pada diri saya saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Kami ulangi, tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Namun, barang bukti narkotika sabu saya disita dari tersangka Dodi, Linda, dan Kasranto. Pertanyaannya adalah dari mana ketiga saksi penyidik tersebut mengetahui bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka tersebut adalah milik saya. Ini sudah jelas ada yang mengarahkan karena ketiga saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada pasal 1 angka ke-26 disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Artinya ketiga saksi penyidik tersebut memberikan keterangan atau kesaksian yang tidak benar karena faktanya mereka tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri terkait bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka lainnya tersebut adalah milik saya. Keterangan ketiga saksi ini sama dan selaras dengan keterangan keenam tersangka lainnya yang semuanya mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Teddy Minahasa pada berita acara pemeriksaan tambahan di bulan November 2022. Ini adalah salah satu bukti nyata dari konspirasi dan rekayasa terhadap diri saya. Dan seperti sudah ada yang menyetting seperti itu oleh sang sutradara. Terdakwa kasus peredaran narkoba, Teddy Minahasa menduga ada pihak yang dengan sengaja merekayasa atau menjadi sutradara dalam kasus yang menjeratnya. Pasalnya, ada beberapa hal yang dianggap janggal oleh mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Pertama, dua alat bukti penetapan Teddy sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka. Alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp yang berasal dari hasil ekstraksi handphone milik tersangka lain, jadi bukan handphone milik saya. Bukti percakapan-percakapan WhatsApp diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong. Jelas Teddy Minahasa dalam nota pembelaan atau play doi yang dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Barat, Kamis, 13 April 2023. Apalagi, lanjut Teddy, ada pihak yang meminta petugas memotong-motong percakapan WhatsApp-nya. Kesaksian Ahli Digital Forensik di Polda Metro Jaya, alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan, ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam pesanan. Seharusnya hasil laboratorium disajikan secara utuh, kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling bercakapan yang diperlukan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong, sesuai dengan pesanan penyidik, kata Teddy.